Terima kasih permisa Anda menyaksikan Kedang TV, berita terbaru dari pengadilan negeri Lubupakam kelas 1A persidangan perlawanan terhadap PT United Orta Berjaya yang dijadwalkan pada Kamis 29 Agustus 2024 mengalami penundaan yang digelar pengadilan negeri Lubupakam. Pelan warga Komplek Petran dan juga penasihat hukum masyarakat Abdul Rahman, pengadiri persidangan perlawanan terhadap PT United Orta Berjaya yang dijadwalkan pada Kamis 29 Agustus 2024 mengalami penundaan yang digelar pengadilan negeri Lubupakam kelas 1A. Penundaan ini disebabkan ketidakmampuan PT United Orta Berjaya untuk memperlihatkan akta perusahaan yang diperlukan sebagai buktisa untuk memberikan surat kuasa. Kasus ini terkait dengan gugatan perlawanan atas putusan nomor 242 tahun 2020 dan nomor 19 sita eksekusi yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri Lubupakam. Silang ini dijadwalkan akan dilanjutkan pada 5 September 2024. Ketua Majelis Murah Ilam Purba bersama Hakim Anggota Budi Putranur dan Dewi Andriani, serta Panitra Pengganti Ripka Ginting, memulai sidang dengan mempersilahkan kuasa hukum dari kedua belah pihak. Kuasa hukum warga Nasril Hak Lubis dan Mikrok Siregar dari kantor pengacara Benteng Keadilan, meminta agar PT United Orta Berjaya menunjukkan akta perusahaan untuk memperifikasi surat kuasa yang diajukan. Namun pihak PT belum dapat memenuhi permintaan tersebut. Nasril Hak Lubis menjelaskan bahwa mereka meminta Majelis Hakim untuk menyiapkan berkas-berkas kelengkapan yang diperlukan. Karena surat kuasa dari PT United Orta Berjaya belum bisa dibuktikan keabsahannya tanpa adanya akta perusahaan. Penundaan ini memicu kekecewaan dari warga Komplek Petran, Jamis Tohang, perwakilan warga, mengungkapkan prustasinya. Jamis menegaskan harapan mereka agar pengadilan dapat menegakkan keadilan dengan tegas. Pas hukum Mikrok Siregar berharap PT United Orta Berjaya mematuhi prosedur peradilan dengan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Kami masyarakat sudah dua kali ditunda untuk melakukan persidangan masalah tanah Komplek Petran yang ada di Desa Medanistik, Kecamatan Persusituen, Kabupaten Dili Serdang. Untuk itu kami harap kami masyarakat ini jangan dipermainkan. Kami sudah siap untuk melengkapi berkas sesuai dengan arahan daripada pengacara kami. Untuk menunjukkan perjuangan pada mempertahankan hak kami tentang lahan yang ada di Tanah Komplek Petran yang telah kami tempati sejak tahun 1982. Sini yang digugat adalah ZRSTMH. Sedangkan STMH adalah tidak mempunyai lahan, yang mempunyai adalah lahan adalah para petran-petran. STMH itu adalah sebagai wadah, wadah perkumpulan, perwiritan-perwiritan untuk kegiatan sosial. Dan kami tidak pernah dilibatkan dalam perkara. Pemiliknya adalah kami, pemilik lahan yang sebenarnya adalah para-para petran yang telah mempunyai SKT. Hari ini memang sebagianya masih pemanggilan terhadap pihak PT yang menjadi terlawan hari ini. Jadi tadi sudah ada memang utusan dari PT berupa kuasa, tetapi surat kuasanya memang telah dilampirkan. Karena ini kan bentuknya badan hukum, tentu harus ada hakta-hakta pendirian atau hakta penubahan. Dan hari ini pihak terlawan atau terbatas belum dapat menunjukkan yang bahwasannya Direktur tersebut sebagai, orang tersebut sebagai Direktur di PT Budaya Tidurta Berjaya. Sehingga kami memohon meminta kepada majelis hakim agar memang ditunjukkan bahwasannya orang yang menandatangani, memberikan kuasa kepada kuasa hukum hari ini adalah memang benar Direktur yang diangkat sesuai dengan peraturan. Artinya kalau dalam PT kan harus ada hakta pendirian, hakta perubahan, dan lain sebagainya, penunjukkan Direktur, dan lain sebagainya. Itu yang kami minta hari ini. Karena kan mereka mengatakan bahwasannya mereka badan hukum. Tentu harus mempunyai hakta-hakta pendirian. Jadi itu tadi yang kami mohonkan kepada hakim agar memang dilengkapi berkas-berkas tersebut. Jadi seogianya hari ini sudah bisa masuk mediasi akan tetapi karena berkas tersebut belum bisa dilengkapi, maka persidangan ditunda untuk melengkapi pihak terlawan atau terbantah disuruh diperintahkan oleh majelis hakim melengkapi berkas-berkas tentang surat kuasa yang diberikan mereka. Kami tetap harapannya persidangan ini dijalankan sesuai dengan prosedur. Ya Alhamdulillah tadi keberatan kita juga diterima oleh majelis hakim dengan memerintahkan mereka melengkapi berkas-berkasnya. Besar harapan kami hanya kepada pihak perusahaan. Kami yakin perusahaan adalah merupakan perusahaan yang profesional. Jangan terulang kembali apa yang terjadi hari ini, yaitu terkait dengan melengkapi terlepasan berkas. Tentu juga apresiasi yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada majelis hakim dan menangani. Karena tadi sudah menerima keberatan dari kami terkait dengan berkapan berkas apa yang disampaikan oleh rekan kami. Agar kemudian apa yang menjadi prinsip dari peradilan itu, yaitu peradilan yang sederhana, cepat, dan beringan. Karena ini merupakan prinsip dari peradilan ke depan, itu dia harapankan, agar kemudian dari pihak perusahaan untuk melengkapi berkas-berkas sesuai dengan SOP yang ada di peradilan ini sendiri. Sidang akan dilanjutkan pada 5 Desember 2014 dengan harapan semua berkas yang diperlukan sudah dilengkapi. Dan masalah ini dapat segera mendapatkan solusi yang adil. Dari Dere Serang, Sumatera Utara, Rizky Dan TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!